hai 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 guys welcome back to my channel beli lagi sama aku Jen di video kali ini aku pengen bikin video shopee haul lagi Oke disini udah kalian lihat paketnya sebenarnya itu paket waktu tanggal 10.10 Oke jadi daripada berlama-lama mending kita langsung aja yuk ke video unboxingnya Oke disini aku udah susun beberapa paketnya dan paket yang pertama aku buka itu adalah paket kecil ini paket ini aku beli dari Deli itu Deli official shopnya dari Jakarta Oh ya guys untuk nama toko dan nama harga dari setiap barangnya nanti bakal aku taruh di layar ya jadi kalau misalnya aku lupa sebut mohon maaf dibukanya menggunakan gunting pelan-pelan aja oke di Deli ini aku ada beli dua barang bisa kalian lihat yang pertama yang pertama disini aku ada beli cutter mini gitu kalau nggak salah harganya itu 3000-an nanti yang benernya bakal aku taruh di layar ya cutter mininya itu datangnya sesuai ekspetasi aku dan ini bagus banget dan disini tuh warnanya tuh memang cuma satu doang guys kalau nggak salah dan itu kayak gini cutternya mata cutter itu kecil ya jadi sini aku cobain itu tajam guys next aku buka paket bakal pakai ini lagi lanjut disini aku ada beli refill untuk roller tape sebenernya aku salah beli aku kirain itu roller tap-nya ternyata ini refillnya tapi nggak papa ini harganya itu 10700 kalau nggak salah nanti yang bener tapi aku taruh aku taruh di layar ya roller tap-nya ini ukuran 5 mm kali 8 meter jadi lumayan panjang ya jadi ini tuh refillnya guys dan aku cobain bisa sih sebenernya cuman nggak ada bodinya aja lanjut oke paket kedua disini ada dari Joiko disini nggak dikasih tahu nama barangnya dari mana cuma disitu kelihatan kan dari Joiko official shop disini aku mau buka paketnya pakai cutter yang aku beli dari Deli tadi dari Deli tadi aku mau nyobain bagaimana kualitasnya bukanya hati-hati ya guys oke disini tuh packingnya bubble wrap abis itu dikasih kardus lagi aman banget kan oke teman-teman disini aku ada beli barang oke ASMR selesai ini dibuka lagi slotip-slotipnya biar lebih mudah jadi bukanya nah disini aku tuh ada beli tiga barang barang itu ada penggaris pidol sama jangka bisa kalian lihat dan ini juga dapat surat gitu kayak tanda terima kasihnya Joiko karena kita telah berbanja di dia menurut aku lucu banget sih dan bagus oke ini aku buka dulu penggarisnya ternyata di slotipin jadi aku buka lagi pakai cutter biar penggarisnya nggak rusak kalau kitarik paksa dibukanya pelan-pelan aja soalnya cutternya juga tajam jadi bagus banget oke yang pertama disini aku ada beli penggaris ukuran 30 cm bisa kalian lihat kan terus ada grid kotak-kotaknya juga disitu jadi kalau mau bikin garis lurus yang sama rata itu gampang banget itulah alasan aku beli penggaris ini disini tuh desainnya lucu banget dan ini tuh kalau nggak salah harganya tiga ribuan jadi murah banget lanjut disini aku udah beli jangka kalau nggak salah ini tuh harganya enam ribuan dan jangkanya ini aku buka dulu tipe jangkanya itu dia yang pakai pensil bukan yang pakai isi pensil jadi dia pakai pensil langsung nanti pensilnya itu kayak diputerin gitu di besinya gitu guys dan sebenarnya pakai pensil biasa juga bisa pensil biasa yang buat kita nulis disini juga dapat rautan dan pensil gratisnya dalam satu paket cuman 6.000 itu loh murah banget kan ini aku susunnya agak susah guys agak bingung mau arahnya kayak gimana aku lupa yang terakhir dari paket kedua disini aku ada beli spidol putih paint marker dari joiko ini tuh permanent marker ya guys ini permanent marker warna putih kalau nggak salah ini harganya enam sampai lapan ribuan aku nggak tahu yang mana benar lanjut paket ketiga paket ketiga ini aku mau buka paket yang kecil aja ini tuh paketnya dari Winzy G bisa kalian lihat sama barang-barang yang aku beli ya fokusin kamera dulu di sini aku bukannya pakai minikator dari daily lagi tapi tepat ya di biar petelernya aku meresap di sini aku ada beberapa stiker yang pertama stiker orang kayak gini stiker cewek tapi orang semua itu deko stiker isi 40 tapi ada 20 ragam jadi itu setiap ragam itu dikali 2 gitu dan itu contoh 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 ragam-ragamnya ini aku mau coba buka menunjukkan ke kalian ini tuh kayak transparan stiker ya guys itu dia bahannya plastik kayaknya dia tuh kayak gini dan cute banget buat dekorasi jurnal ataupun cukupan ini kalau nggak salah harganya itu adalah 11 ribuan lanjut disini aku udah beli 2 stiker yang pertama dari karakter lain gitu ini aku buka denger yang karakter lain ini kalau nggak salah isinya tuh 40-45 visis dan ini tuh karakternya lucu-lucu banget ada si brown sama si rabbit kalau lihat lain tuh inget gate rich guys siapa yang main gate rich komen guys bagus banget harganya itu cuma 3 ribu kalau nggak salah lanjut disini ada stiker lagi yang sama cuma dia modelnya bentuk bangunan gitu kayak bangunan atau monument gitu nggak tahu yang main benar dan ini tuh estetik vintage banget menurut aku dan bagus banget buat dekorasi sebenarnya stiker-stiker kayak gini bisa kalian tempel di casing kalian ataupun di laptop kalian dan ini isinya banyak banget dan murah cuman nyampainya emang agak lama aja cuman bukannya lama-lama banget kok yang terakhir disini aku udah beli blue pen mereknya itu adalah morandi isinya ada 10 ya ini kayak gini ini tuh blue pen 0,5mm dan aku pilih variannya vintage-nya gitu jadi warna-warnanya itu agak kayak daripada gitu lucu banget sih ini guys nanti aku bakal kasih swatch-nya di akhir video lanjut oke papa selanjutnya aku buka yang ini ini aku lupa dari mana sabar dan disini aku bukanya pakai cutter lagi ini soalnya buka pakai cutter itu anak banget disini packingannya lumayan aman ya jadi disini aku ada bedo barang ini packingannya kayak gampang wrap belas pelaku gak gitu bukannya hati-hati biar patatannya dalamnya ngerusak bisa kalian lihat disini tuh aku ada beli notebook dan disini tuh juga ada beli emm apa namanya flashback metallic dari joko untuk flashback metallic dari joko ini aku bakal review terpisah ya guys videonya jadi tungguin aja next video aku bantengin terus ini tuh yang isi 10 warnanya metallic dan harganya cuma 38 ribu murah banget ini juga gratis ongkir loh guys ini dia gak double tip ya jadi cuma brush tip aja cuma ini tuh lucu banget nanti bakal aku review jujur di video selanjutnya ini aku mau buka dulu untuk ngasih tunjuk ke kalian sekilasnya sekilasnya dengan si urus penjoko ini dia tuh mirip-mirip kayak STA metallic gitu deh selanjutnya disini aku ada beli notebook B5 notebook grid B5 ya ini notebook grid ring B5 harganya kalau gak salah cuma 22 ribu dan gak sampai 30 ribu dan ini tuh bagus banget cuman kalau gak salah ketebalan kertasnya itu 60-80 gsm aku gak tau mana yang benar cuman ini tuh bagus nih guys nanti aku bakal nge swatch tool pen disitu jadi kita bisa lihat bagaimana ketebalan kertasnya ini aku mau buka plastik cover si notebook ini dulu biar kita bisa lihat dalamnya ini tuh kayak hardcover gitu dan bagus banget deh nah jadi tuh kertasnya isinya kayak gitu dia tuh book paper jadi bukan yang terlalu putih jadi kertas itu sedikit kekuningan gitu dan gak ada yang cacat bagus banget lanjut lanjut disini aku mau buka paketan yang ini ini itu dari toko kertas disini kalau gak salah aku udah beli sketchbook kita buka dulu guys sama-sama kembali oke terlihatnya belum kebuka sabar aku takut gitu guys kalau deken takutnya dari sobek ayat ini guys ini aku udah beli sketchbook sketchbooknya ini ukuran A5 dan ketebalan kertas itu 90 gsm dan ini tuh blank paper gitu ya tapi warna kertas itu brown bisa kalian lihat nah blank paper dan kertas brown ini tuh isinya 50 lembar dan banyak banget disini aku mau bikin sketch sketch lagi seolah aku beli sketchbook A4 itu yang kemarin kebesaran dan susah buat dibawa-bawa segenerasi nyaman juga tapi gak apa-apa pengen ini lagi ini tuh harganya 10.200 murah banget kan ini sebenernya juga bisa kalian jadi notebook ataupun buat kalian bikin jurnal bagus banget kertas itu vintage bagus lanjut lanjut disini aku mau buka paket yang besar satu ini dibuka pelan-pelan guys disini tuh aku udah beli HPS A4 disini HPS nya aku bikin aku beli karena ini buat aku gambar ataupun bikin catatan ataupun bikin header gitu jadi aku gak bakal buang banyak-banyak kertas yang lain soalnya kalo HPS ini kan murah disini tuh HPS nya 100 gsm A4 dan ada 100 lembar harganya cuma 15.000 sebenernya ada yang lebih murah lagi cuman aku gak liat aku beli ini waktu lagi gak diskon tapi kalian bisa cari yang lagi diskon kok guys kalo diskon kertas ini bisa sampai 11.000 rupiah doang cuman aku dapet yang lagi 15.000 ya kurang beruntung tapi gak apa-apa kertas ini HPS biasa cuman tebel ya guys 100 gsm dan ini tuh bagus banget ini HPS biasa isinya ada banyak jadi kalo kalian mau latihan gambar mau nulis ataupun coret-coret disini bisa banget dan aku lumayan rekomendasi ke kalian lanjut oke disini adalah paket terakhir disini aku ada tomboh pundi dan suku yang twin tip aku beli dengan harga 30.000 di mireka kalo gak salah itu aku beli 30.000 doang dan isinya disitu ada penggaris penggaris ini kayaknya buat nulis-nulis huruf Cina ya apa Jepang ini gak tau penggaris ini kayak penggaris panjang gitu dan ada huruf-huruf negeri lainnya juga dan disini bisa kalian liat ini tuh dual tip twin tip ya disini tuh ada yang warna abu-abu kayak gitu ini tuh buat lettering kecil gitu ya guys buat bikin subheader misalnya ataupun kalian buat nambahin shadow disini ada yang ngetipu warna hitamnya brush penya sama aja sih oke review oke disini aku siapin notebook B5 nya aku mau swatch dia disini untuk nunjukin kualitas terkasih ke kalian dan untuk nge swatch si brush pen dan pupannya juga yang pertama aku mau swatch brush pen dan pupannya dulu yang twin tip aku mau swatch 2 brush pennya dulu menurutku ini tuh lumayan lentur dan lumayan di lumayan gampang di kontrol untuk bikin tebal ataupun tipisnya cuman ini aku awal-awalnya groging atau kenapa gak jelas di tangan tapi dia tuh enak dan bisa bikin buat subheader gitu lanjut lanjut disini aku bikin yang warna abu-abunya dan dia tuh sama-sama enak tuan beda warna aja ini yang abu-abu bisa kalian gunakan untuk bikin shadow pada setiap lettering kalian ini brush pennya sama-sama enak mau yang warna hitam ataupun yang warna baunya bisa kalian lihat tebal tipisnya juga kekontrol keliatan dengan jelas lanjut disini aku mau cobain si pulpen morandi nya pulpen ini kayak gini warna-warnanya langsung aja mau aku swatch menurutku pulpen ini lumayan enak sih dipake cuman bukan yang soft banget tapi untuk warna-warnanya bagus-bagus dan vintage-vintage banget soalnya memang ini tuh kayak series vintage gitu dan untuk ketebalan kertasnya untuk brush pennya dia tuh ghosting doang tapi gak gerundel tapi untuk pulpennya itu gak ada ghosting sama sekali jadi bagus banget untuk kertas brush pen dan pulpennya aku rekomendasi tuh semua ke kalian oke oke guys jadi segitu aja video aku kali ini buat kalian udah nonton jangan lupa klik like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian ya bye-bye